Kisah Orang Kudus Kisah Orang Kudus Hari ini, tanggal 25 Oktober, 1. Santo Gaudensius Uskup dan pengaku iman, Gaudensius lahir pada pertengahan abad ke-4 di kota Brescia, Italia, dari sebuah keluarga Kristen Saleh. Semenjak masa mudanya, ia mendapat pendidikan dan pelajaran agama langsung dari uskupnya, Santo Pilaster. Ternyata oleh pendidikan itu, ia berkembang dewasa menjadi seorang pemuda yang saleh, bijaksana dan cakap. Karena itu ia dikagumi oleh orang-orang sekotanya. Ketika dewasa, ia berziarah ke Yerusalem dan berbagai tempat suci bersejarah, dengan maksud agar dilupakan oleh para pencintanya di Brescia. Sementara ia berada di Tanah Suci, uskup kota Brescia meninggal dunia. Segenap imam dan umat kota itu, dengan suara bulat memilih Gaudensius sebagai uskup baru. Uskup-uskup Italia di bawah pimpinan uskup Santo Ambrosius berkumpul dan meresmikan pilihan itu. Mereka lalu mengirim kabar kepada Gaudensius yang pada waktu itu sedang berada di Kapadokia, Asia Kecil, untuk memintanya segera pulang ke Brescia guna mengemban tugas sebagai uskup kota Brescia. Mendengar kabar itu, Gaudensius, yang mulanya merasa berat, segera pulang karena hormatnya yang besar kepada uskup Santo Ambrosius yang saleh itu. Di Brescia ia ditahbiskan menjadi uskup pada tahun 397. Sebagai uskup, Gaudensius menaruh perhatian besar pada bidang pengajaran agama bagi seluruh umatnya. Dalam rangka itu, ia dengan rajin menjelajahi seluruh penguskupannya untuk berkotbah. Ia sendiri pun bersikap tegas kepada dan menghukum orang-orang yang berkelakuan buruk, yang hanya mengejar kenikmatan duniawi sambil melupakan tuntutan ajaran Injil Kristus. Prestasi kerjanya sungguh mengagumkan. Ia diutus paus untuk menghadap Kaisar Konstantinopel guna membebaskan Santo Frisostomus. Usahanya itu gagal. Malahan ia diperlakukan dengan kasar oleh Kaisar. Gaudensius meninggal dunia pada tahun 410. 2. Santo Chrysantus dan Daria Martir Kedua orang kudus ini dihormati sebagai martir-martir Roma, yang dibunuh pada masa pemerintahan bersama dua orang Kaisar Roma, Karinus dan Numerianus tahun 283-285. Hari kelahiran dan kematian mereka tidak diketahui dengan pasti. Cerita tentang kemartiran mereka diketahui dari sebuah cerita kuno abad kelima. Menurut cerita itu, Chrysantus adalah putera Polemius, seorang bangsawan kafir. Ia menjadi Kristen dan hiat dalam usaha penyebaran iman Kristen kepada orang-orang Roma. Ayahnya yang masih kafir itu, tidak mereskui dan berusaha keras dengan berbagai cara untuk memurtadkan kembali dia. Tetapi Chrysantus tetap tidak mau mengingkari imannya. Cara terakhir yang dipakai ialah memaksa Chrysantus menikah dengan Daria, seorang iman kafir. Untuk itu ia mempertemukan Chrysantus dengan Daria. Apa yang terjadi? Berlawanan dengan harapannya. Daria justru jatuh cinta pada Chrysantus dan bertobat menjadi Kristen. Mereka kemudian hidup bersama sebagai suami-istri, dan menghayati suatu kehidupan Kristen penuh bakti kepada Tuhan. Mereka giat dalam penyebaran iman Kristen dan berhasil mempertobatkan banyak orang Roma, termasuk hakim yang diperintahkan untuk memaksa mereka menyangkali imannya. Akibatnya ialah, mereka ditangkap dan disiksa oleh penguasa Roma. Setelah mengalami berbagai macam siksaan, mereka dirajam dan dikuburkan hidup-hidup di jalan Salaria, di luar kota Roma pada tahun 283. Peristiwa pembunuhan tersebut, tidak menakutkan orang-orang Kristen dalam usahanya menyebarkan iman Kristen. Malah semakin menarik banyak orang Roma berpaling kepada kebenaran yang ada di dalam Kristus sebagaimana diwartakan oleh iman Kristen. Santo Gregorius dari Tuh tahun 538-394 mengatakan bahwa di tempat kedua martir itu dimakamkan, didirikan sebuah tempat ibadah untuk menghormati mereka. Kemudian pada abad ke-9, jenazah mereka dipindahkan ke Munster Eiffel, Jerman. 3. Santa Margaretha Martir, Margaretha dibunuh oleh suaminya pada tahun 1176 dan dimakamkan di luar tempat pemakaman orang-orang beriman. Mulanya suaminya menyangkal tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa Margaretha gantung diri. Tetapi karena pada kubur Margaretha terjadi begitu banyak mujidat, penipuan suaminya itu terbongkar. Lalu jenazah Margaretha digali kembali dan dimakamkan di dalam gereja Roskilde Denmark. Santo Gaudensius, Santo Frisantus dan Daria, serta Santa Margaretha, doakanlah kami. Kakar La Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!